Intro Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Pol dan Metro Jaya berhasil mengamankan tujuh orang pelaku jam brets hadis yang kerap beraksi di daerah Bekasi. Mirisnya, dari ketujuh orang pelaku tersebut empat diantaranya, masih di bawah umur. Kabupaten Mas Pol dan Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan para pelaku merupakan jam brets spesialis telahpon genggam. Dalam melakukan aksinya, mereka tidak akan segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan para pelaku, mereka tergabung dalam geng motor Arkam di wilayah Bekasi. Saat ini, petugas masih mengejar tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang yang diduga merupakan otak komplotan sekaligus penyuplai senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku. Empat TKP sekarang pengakuannya, dan empat TKP yang sudah berhasil kita ini kan. Ya, dalam satu malam, empat TKP. Dan empat-empatnya, semua korban dibacok. Tiap-temannya adalah A ini, ini yang sudah melarikan diri, sekarang masih DPO. Ada empat lagi pelaku yang sudah ditamankan, sekarang kami tidak bisa hadirkan. Semuanya di bawah umur. Ya, rata-rata umurnya 15 tahun dan 16 tahun. Bahkan satu pelaku yang di bawah umur ini adalah eksekutor juga. Jadi dua orang yang melakukan eksekutor. Di satu tim setiap bergerak, mereka dua orang. Dua orang, kemudian ini dapat selesai, pindah lagi ke satu TKP. Ini pindah lagi ke satu TKP. Nanti baru mereka kumpul, hasilnya baru mereka bagi-bagi untuk foya-foya. Dari Jakarta, Aulia Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.